ya Bismillah buat teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung kita mulai saja ya, karena jamnya sudah ini sudah 10 juga, sudah pemateri kita, Ibu Nurti Ibu Yanti, terima kasih ada Mbak Moderator juga Mbak Rina Mutoharroh yang sudah hadir, dan rekan-rekan sekaliannya ya, kita mulai saja Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Nabi Nasta'in wa'ala umuridun wa'ala umuridun ya'wadi wa'ala asrafil anbiya'i wa'ala mursalin wa'ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'du yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji saya syukur atas hadirat Allah, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat, sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa di acara Islamik webinar Ramadan, ini season 4 ya teman-teman, Masya Allah terima kasih, saya ucapkan pada Ibu Bapak sekalian, Akang Teteh dan pemateri Ibu Nuti Budianti serta moderator kita yang sudah menyempatkan waktunya di pagi yang menjelang siang ini Masya Allah ya nah sebelumnya di minggu-minggu kemarin sudah ada season 1, season 2, season 3 nah mungkin ini adalah season terakhir di bulan Ramadan kali ini nah kalau sebelumnya season 1 membahas tentang memaksimalkan peran ibu dalam pengasuhan anak kemudian ada season 2 yaitu memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan anak kemudian dilanjut season 3 ada peran orang tua sebagai konsuler bagi anak remajanya nah sekarang kita akan membahas tentang membangun tradisi literasi di keluarga yang akan insya Allah disampaikan Ibu Nuti Budianti Masya Allah untuk menyingkat waktu marilah kita buka buka acara islami kabiner ini dengan baca kalimat tul basmalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian dilanjut dengan dilawah bersama-sama baca aswad al-fatihah al-fatihah al-fatiha wa'udzubillahim asyatohanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahim rabbil alamin wa'udzubillahim malikamidin biatana budwa iya kenasta'in umdinah surat al-mustafim insya Allah amin ya kemudian selanjutnya yaitu sambutan dari sekretaris sayasan kepada Ustadz Fajar Ramadan dipersilahkan cek cek dengeran ya Orang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah wa'ala alihi wa'suhbihi ajma'in amma ba'du puji syukur pada Allah yang memberikan kita nikmat sehingga di kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Islamik webinar yang diadakan oleh Yayasan Rumayatim Ar-Rahim Abu Hurairah Indramayu Jawa Barat Salam kita sampaikan kepada Suri Tauladan kedua Hasanah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wa'alaikum yang dihormati Ibu Dr. Nurti Budianti MPD Alhamdulillah bisa bersuah kembali walaupun di online ya betulan Dr. Nurti ini satu rekan saya dulu waktu kuliah S1 di Bandung dan luar biasa ini track recordnya sebagai seorang dosen dan sebagai seorang peneliti jadi sekaligus kami juga mengundang beliau untuk bisa berbagi ilmunya tentang bagaimana membangun literasi di lingkungan keluarga karena saya melihat juga ini sosok inspiratif Dr. Nurti dan suaminya sama-sama dokter sama-sama dosen sekaligus sama-sama menjadi lulusan terbaik di Bandung waktu dokternya ya luar biasa sempat viral itu ya semoga keberkahan untuk kita semua dan Ibu Nurti teman-teman semua bapak-bapak ibu-ibu sekalian serta rekan-rekan dimanapun berada dan berasal pada kesempatan hari ini ini adalah season terakhir dari rangkaian kegiatan islamic webinar Ramadan dan insyaallah di tahun-tahun berikutnya kita pun akan mengadakan hal serupa dengan tema atau genre yang berbeda mungkin walaupun sama mungkin akan ada tema-tema yang berubah yang jelas ini adalah bagian daripada upaya untuk memberikan suguhan positif pada masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya bagi kami para musyrif para pembimbing di Yayasan Rumah Yatim Arrohimah Abu Hurairah kebetulan Yayasan kami ini membidani dan mendidik membina anak-anak yatim dan yatim piatu sekarang dengan jumlah 85 anak itu sangat luar biasa dengan berbagai latar belakang dan background anak-anaknya sehingga kami juga perlu bagaimana keilmuan untuk membangun tradisi literasi di lingkungan kami terutama di asrama kami awalnya memang kebutuhannya untuk kami para pembimbing para musyrif tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini juga diperlukan oleh yang lainnya oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun tradisi literasi yang kokoh dan kuat di lingkungan keluarga jadi saya dan teman-teman pengurus ini mengambil tema ini ada alasannya karena secara data kalau tidak salah kita itu masuk negara dengan tingkat literasi paling rendah ada misalkan dari UNESCO di tahun 2017 apa 2019 saya lupa itu kita tingkat minat baca saja sangat rendah sekali 0,001% jadi kalau ada seribu orang dikumpulkan mungkin hanya sekitar satu orang yang punya minat baca tinggi sekaligus kita juga menjadi negara 60 dari 62 negara dengan tingkat literasi rendah dan saya teringat dengan selahat materi kuliah dulu dengan dokter Kiai Haji Abdul Salam mungkin dosen favoritnya Bu Nurti beliau dosen tafsir Tarbawi menyampaikan satu pesan yang sampai hari ini saya masih mengingatnya bahwa misi Al-Quran itu adalah pendidikan karena pendidikan maka lekat dengan yang namanya literasi oleh karenanya banyak ayat-ayat di Quran ditambah lagi ayat pertama yang turun adalah ikro itu adalah bagaimana kita ingin mengejawantahkan ikro ini ke dalam seni-seni kehidupan kita sekaligus banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir untuk berpikir kemudian untuk mencari tahu misalkan afalah tatafakkarun afalah ya tatabarun dan lain sebagainya itu kan ayat-ayat yang sebenarnya ingin mengajak kita ayo dong berpikir ayo dong kita cari tahu apa yang ada di dalam alam raya ini sehingga ayat ini kira-kira menjadi hal penting untuk kita membangun tradisi literasi di keluarga karena bagaimanapun juga literasi yang kuat itu akan membuat manusia-manusia juga berkualitas ya mungkin Ibu Nur juga akan menjelaskannya secara gamblang dan secara komprehensif dalam kesempatan hari ini baik tanpa berlama-lama begitu dan kemudian kami mengajak kepada Bapak-Ibu sekalian untuk juga bisa nantinya men-share kegiatan kami insya Allah ada apa namanya rekaman daripada video ini atau webinar ini yang akan kami share di Youtube kami supaya menjadi syiar bersama itu saja mungkin dari kami kurang lebih yang memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Pajar Romadon yang sudah menyampaikan sambutannya ya kita lanjut untuk perjalannya acara islamic webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mbak Rina Mutoharov mahasiswa sejarah peradaban islam Uintraden Masyaid Surat Harta semester 8 dipersilahkan oke terima kasih selamat pagi teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pagi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Partama-tama saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengurus Yayasan Remah Yatim Arrohimah Abu Hurairah Indramayu atas kesempatannya kemudian yang saya hormati Ibu Dokter Nur Ji Budianti selaku pembicara pada pagi hari ini serta seluruh pengasuh dan pengurus Yayasan Rumah Yatim Arrohim Abu Ghaira Indramayu Teman-teman semuanya Sebelum masuk ke inti Dari materi ya Mungkin saya ingin bercerita sedikit Jadi beberapa waktu yang lalu Saya melihat video Reels yang seringkali Muncul di Instagram saya Yaitu menceritakan bahwa Sepasang suami istri menidik anaknya Hingga umur 5 tahun itu tanpa gijit Teman-teman semuanya Mereka kemudian membangun sebuah kurikulum Dalam keluarga hingga kemudian anaknya Suka akan budaya membaca Waktunya dihabiskan untuk membaca demikian Kemudian ada juga Saya mengikuti beberapa orang Diantara Dr. Arya Muhammad Beliau mempunyai seorang anak Bernama Delia Anfarabi Delia ini seorang Anak-anak Sekarang usianya belum kenapa 12 tahun Tapi beliau Delia ini sudah menerbitkan 14 buku Bayangkan 11 tahun sudah menerbitkan 14 buku Nah kita nih yang sudah puluhan tahun Boroboro satu buku Mungkin Jadi contoh-contoh Demikian itu memberikan inspirasi Bagi kita Ataupun bagi teman-teman yang menonton Yang melihatnya Bagaimana membangun sebuah tradisi Ikliterasi di keluarga Karena Seperti yang dikatakan Tadi dari beliau Sekretaris Yayasan Mengatakan bahwa Islam pun mengajarkan Bagaimana untuk Menjadikan warga ini Kemarakan ikliterasi Dan pada pagi hari ini Teman-teman soalnya Kita akan Belajar bersama dengan Ibu Dr. Nurti Budianti Halo selamat pagi Ibu Nurti Selamat pagi Mbak Rina Sehat Sehat ibu Namanya Alhamdulillah Terdengar gak Mbak suaranya? Jelas Bu Alhamdulillah Terdengar beres Oke Ya Jadi beliau ini adalah Merupakan seorang dosen ya Dari Universitas Pendidikan Indonesia S3 nya beliau Lulusan Psikologi Islam Winstonan Gunung Jati Bandung Selain aktif nulis ya Teman-teman soalnya Dr. Nurti ini juga merupakan Pembina dari RPQM Nah saya kurang tahu nih RPQM Mungkin nanti bisa Sedikit Diceritakan lah Dari Ibu Nurti Siap Dan beliau juga merupakan Orang yang aktif Menjadi pembicara Kajian Islamik Parenting Nah Mungkin teman-teman Sudah-sudah Tidak sabar lagi Mendengarkan materinya Mari kita Belajar Bareng-bareng Bersama Ibu Nurti Kepadanya Dibersilahkan Baik Terima kasih Mbak Rina Ini terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarum Bapak Pajar Romadon Serta Ibu Bapak semua Para asatid Ya mohon izin Untuk Sama-sama berbagi Pada kesempatan hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ini as'adu ka'alman nafian wa rizqan tayyiban wa amalamu takubbala. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang pantas terucap, kelainkan kata syukur kita pada ilahi Rabbi yang mana beliulah yang Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertemu di ruang Zoom ini. Bapak Ibu, para Asatid, Asatiza, serta para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya sayangi, mudah-mudahan ini adalah langkah kita ya, langkah awal kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, termasuk dalam menubuhkan karakter literat gitu ya, dalam diri gitu. Eh Mbak Rina, boleh saya ini izin untuk share seri dulu ya? Iya, silahkan. Saya juga ucapkan terima kasih ini kepada Al-Ustadz, Al-Mukarom, Bapak Pajar Ramadan yang telah berkesempatan mengundang pada acara hari ini, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Walaupun jauh ya Pak ya, ini di Indramayu, Masya Allah. Salam silaturahim untuk para Asatid, Asatiza di Indramayu, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillah sudah bisa, baik. Hari ini kita akan membicarakan bersama, kaitan dengan membangun tradisi literasi di keluarga. Nah sudah tampil teh, Mbak? Ini powerpointnya di layar zoomnya sudah. Sedang proses ini, kalau di saya belum terlihat. Sudah, sudah. Sudah, sudah ya. Baik. Karena ini laptopnya kalau di full besar kan selalu ini ya, jadi saya segini aja, nggak apa-apa ya pada kelihatan kan ya? Ya, terlihat aman. Aman ya, baik. Oke, kaitan dengan membangun tradisi literasi di keluarga. Nah, saya juga tadi mendapatkan informasi bahwa yang pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah membahas tentang pola asuh ya, Bapak-Ibu semua, serta rekan-rekan mahasiswa. Ini nampaknya juga dari UPI, baru sedikitan yang masuk karena berbendrokan dengan acara ini, yang lain, Pak Pajar gitu. Jadi kan, hari ahad ini adalah hari-hari terakhir, jadi mereka juga ada aktivitas-aktivitas, jadi baru sedikit nih yang masuk langsung. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terabur ilmi ya. Nah, ketika kita membahas, apa namanya, memahami gitu ya, kalau misalkan dalam keluarga itu adalah rumah pertama dalam menciptakan literasi, maka kita harus memiliki spirit ya, spirit atau semangat yang kuat dalam menumbuhkan budaya itu sendiri di lingkungan keluarga. Kita juga harus pahami dulu ya, ini teman-teman semua, sahabat vila yang dirahmati Allah. Kita harus pahami bahwa rumahku, surgaku, bayi tijan lati. Nah, ini kalau kita persamakan persepsinya dulu kan nanti akan enak ya, nanti kita memahaminya ke depan. Makanya kita harus nantiasa mempersepsikan bahwa kalau ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatanina'anamin, semua ajaran dalam Islam itu memberikan solusi terbaik bagi kehidupan manusia, termasuk permasalahan yang ditemukan di sepanjang zaman gitu ya. Termasuk permasalahan-permasalahan yang sekarang itu muncul lagi, yang literasi biasa sekarang muncul lagi literasi digital gitu ya. Dan banyak sekali penelitian-penelitian kaitan dengan literasi digital yang hari ini terus baru kembang gitu ya. Ada dampak negatif ada, ada dampak positifnya juga ada ya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, apa sih rujukannya? Ya, tidak ada lain adalah rujukan Umat Ismail adalah berkiblat pada Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran itu selalu memberikan solusi. Tadi apa yang dikatakan oleh Al-Ustadz Fajar ini betul sekali. Jadi dalam Al-Quran itu kan semua muatan-muatan nilai-nilai tarbiah gitu. Kalau kita dalami, maknai gitu dari ayat per ayat itu adalah ayat-ayat tarbiah yang sejatinya Allah sedang mendidik kita lewat-lewat kalamullah tadi. Allah sebagai murabi dan kita sebagai mutarobi tentunya gitu ya. Nah, kalau kita sudah fahami itu, maka setiap individu perlu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menciptakan keluarga yang baik. Kalau di sini ada Teh Fitri ya, ini Teh Fitri dari UKM Baki, UPI. Beliau belum menikah. Nah, bagaimana caranya ketika kita mau menciptakan keluarga yang islami, ya tadi individu kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dulu. Gitu nyata ya. Kalau misalkan kita sudah baik, insya Allah, ke depan kita akan mampu mewujudkan keluarga yang islami. Keluarga yang literasinya, literat islami gitu ya. Nah, dari hal ini kita harus menjurus kepada apa? Menjurus kepada dakwah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tiada lain adalah untuk dakwah. Jadi kalau kita sedang berkeluarga kah atau belum berkeluarga kah, apapun yang kita lakukan itu dalam kaitan dakwah gitu. Ketika kita baca buku, itu adalah bagian dari asumsi untuk nanti kita bekal untuk berdakwah gitu ya. Karena dakwah itu bukan hal yang harus dilakukan oleh perwakilan orang gitu ya. Tapi ini adalah tugas kita bersama. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran surat al-Baqarah itu, in ja'anun fil ardi khalifah, itu kan tugas kita melekat. Jadi khalifah, jadi pemimpin gitu ya. Wakil Allah yang harus nantiasa memakmurkan, merawat gitu ya, bumi ini dengan baik. Namun ternyata ada kecemburuan dari para malaikat. Wahai Allah, kenapa sih manusia yang dijadikan khalifah gitu ya. Padahal manusia itu seringkali menumpah darah. Padahal manusia itu seringkali selalu berbuat kerusakan. Padahal kami, para malaikat itu nusabihu bihamdika. Selalu bertasbih memuji engkau gitu kan. Namun apa jawaban Allah ketika percakapan malaikat tersebut gitu ya. Ini, a'lamu malata'lamu. Sesungguhnya aku tuh lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita lihat redaksi ayat tersebut, ini mengindikasikan bahwa manusia itu punya peran yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Bisa menjadi, namanya, tonggak peradaban gitu ya. Menjadi pemangku peradaban-peradaban berikutnya. Karena tadi, karena dia punya potensi yang Allah berikan pada diri dia gitu ya. Namun bagaimana potensi itu harus dikembangkan dengan baik. Nah potensinya apa? Baik segi akliah, atau jasmania, atau ruhiyah gitu ya. Nah potensi itu harus dikembangkan dengan baik dalam rangka menjadikan pribadi yang lebih baik. Atau insan kamil, atau insan kafah gitu ya. Sehingga Islam ini jadi Islam kafah gitu ya. Nah ini persepsinya harus dipahami dulu. Oleh Bapak, Ibu, teman-teman semua, para mahasiswa juga ya. Kalau misalkan kita mau membangun semangat literasi, kita harus bangun dulu semangat dakwah dalam diri kita. Semangat untuk beribadah dalam diri kita. Karena sejatinya tidaklah Allah menciptakan jin, juga manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Jadi 24 jam kehidupan Mbak Rina ini bisa jadi nilai ibadah. Kalau tadi, ya Mbak ya. Kalau niatnya lillah, niatnya terarah sama Allah. Apapun aktivitasnya, selagi itu adalah kebaikan, itu adalah bagian dari ibadah kita gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk di sini para pengurusnya yang Masya Allah, luar biasa sekali jihadnya ya. Mengurus anak yatim yang luar biasa. Pahalanya juga sangat berlimpah sekali. Apalagi ini adalah perintah Allah dan Chantar Rasulullah untuk menyantuni anak yatim. Nah, ketika kita pahami persepsi ini, maka kita harus memahami bahwa dalam Quran, ada ayat yang menjadi ayat utama ini ya, untuk menyuruh kita untuk senantiasa membaca. Tadi sudah disampaikan di awalnya. Namun, kita harus pahami makna ini itu apa sih sebetulnya. Maka kita harus pahami dulu maknanya itu apa. Iqhara dalam Quran Surat Al-A'laq, ini adalah salah satu ayat yang pertama kali turun, ayat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada saat itu di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ini kaitan dengan perintah membaca. Kalau kita lihat, definisi Al-Quran itu kan artinya adalah Qoro'a. Qoro'a yaqro'u Qur'anan. Artinya selalu dibaca berulang-ulang. Karena itu adalah kewajiban kita untuk membaca Quran setiap hari. Iqra'ul Qur'an, qula yaumin. Setiap hari kita baca Quran, kenapa sih? Termasuk kita sedang berada di bulan yang mulia. Kenapa Quran harus senantiasa dibaca? Karena Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mulia. Kalamullah yang sangat mulia diturunkan kepada orang yang mulia, Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan orang mulia. Menjadikan orang mulia di antara kita. Jadi kita bisa lebih mulia itu karena apa sih? Karena Al-Quran. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena apa sih? Karena Al-Quran. Makanya beruntung sekali Teh Fitri di sini. Sebagai mahasiswa yang aktivisnya bersama-sama hari-harinya dengan Quran. Itu Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan semangat kita untuk dekat terus dengan Al-Quran. Tak pernah luntur sepanjang hayat kita ya, Bapak-Ibu semua. Nah kemudian ketika kita lihat Iqra'ul. Apa sih makna Iqra'ul dalam Quran itu? Banyak sekali para ahlimu fasir yang mengatakan bahwa Iqra'ul itu bukan sekedar membaca. Namun ada makna-makna yang tersirat dalam kata Iqra'ul itu. Artinya adalah menyampaikan, kemudian menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, kemudian membaca baik teksnya tertulis maupun tidak tertulis. Atau tersirat maupun tidak tersurat. Jadi kalau kita lihat Iqra'ul ini maknanya luas sekali. Ketika Mbak Rina meneliti keadaan budaya sekitar itu sejatinya sedang Iqra'ul, sedang membaca sekitar. Makanya nanti kita lihat sekarang itu sudah bermuncul literasi digital. Nanti kita akan bahas itu juga. Nah sekarang kita akan memaknai lima ayat pertama yang pertama kali diturunkan. Apa sih makna dari lima ayat ini? Pertama adalah Iqra'ul Bismi Rabiqa'ul Ladi Akhalaq. Nah Iqra'ul ini adalah maknanya itu adalah membaca. Membaca itu namun lebih luasnya tadi yang sudah disampaikan. Bermakna menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti. Dan itu harus senantiasa dilandasi dengan Bismi Rabiqa. Harus dilandasi dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita mau belajar, kenapa kita dianjurkan untuk berdoa dulu? Karena siapa yang memberikan ilmu adalah Allah. Makanya saya selalu membuka proses perkulihan seminar apapun itu dengan doa yang kita mohon sama Allah. Bahwa sejatinya tiada lagi yang bisa memberikan kita ilmu, melainkan Allah. Makanya para ulama dalam kitab ta'lim, muta'lim itu lengkap sekali ya Bapak Ibu. Lengkap sekali bagaimana ada seorang pesatardidik untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik. Itu dengan sangat baik sekali, sangat detail sekali. Karena apa? Karena ilmu nurun. Ilmu itu kan cahaya datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang memberikan kepada hati-hati kita. Makanya kenapa sih suatu waktu mungkin ya kita pernah ini apa namanya belajar, mengikuti kajian, tapi kok nggak masuk ya dalam hati kita, nggak masuk ya dalam pikiran kita. Boleh jadi ada yang keliru dalam mengawali gitu ya proses menyimak itu apakah dia tidak ikhlas, atau apakah tadi niatnya tidak terarah, atau tadi dia tidak minta sama Allah untuk memfokuskan pikirannya untuk menyimak ayat-ayat Allah tadi. Makanya doa itu menjadi senjata umat Islam. Kemudian ayat kedua, itu kata al-insan. Al-insan di sini bermakna menciptakan itu adalah menciptakan manusia. Di sana itu ada indikasi. Indikasinya adalah ketika Allah menciptakan manusia, di situ ada proses apa saja. Ada proses mengamati di situ, ada proses meneliti secara ilmiah. Makanya sebetulnya, kalau ini para aktivis, akademis, kan kita selalu baca teori-teori barat. Ada metode apa saja sih? Metode ilmiah itu, metode demonstrasi, metode inquiry, dan lain sebagainya. Banyak sekali metode. Tapi sejatinya, kalau kita balik lagi sama Quran, sejatinya Al-Quran sudah punya metode itu yang sudah jauh lebih dulu ditermaktub dalam Quran. Ketiga, metode penelitian, metode demonstrasi. Dulu pernah masih mengingat sejarah kaitan dengan bagaimana Adam diciptakan. Nabi Adam bertemu dengan Hawa, kemudian beliau menikah, dan mempunyai seorang anak yang adalah Buddha, Habbil, Qabil, Iklima. Kemudian dinikahkan. Ketika saling berantem itu kan ada yang saling bunuh. Namun, bagaimana caranya? Pada saat itu ditunjukkan oleh seekor burung. Ketika meninggal burung tersebut, kemudian dikuburkan. Itu kan metode apa sih? Al-Quran sedang membicarakan metode apa? Oh, ada metode demonstrasi di situ. Jadi sebetulnya, kalau kita mau mentadaburi, berpikir, menelaah dengan cermat sekali, Al-Quran itu sudah komprehensif sekali. Apapun yang ditemukan oleh ilmuwan sampai hari ini, itu selalu selaras dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran tadi. Dan itu adalah salah satu bu'jizat terbesar Al-Quran itu. Kemudian ayat ketiga. Baca itu atas dama Allah. Allah yang telah menciptakan manusia. Dari sukumpal darah, kemudian diteruskannya dalam ayat lain itu kan dari setetes mani, kemudian menjadi sukumpal darah, sukumpal daging, kemudian ada tulang berulang, kemudian diteruskan ke dalam janin seorang ibu. Kalau kita lihat, Al-Quran itu sangat ilmiah sekali. Ya Bapak Ibu semua. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita harus mengkaji Al-Quran secara komprehensif. Karena dengan mengkaji Al-Quran, itu berbagai rumput ilmu pengetahuan, semua sebuahnya ada dalam Al-Quran. Jadi semakin dekat dengan Allah ketika kita memahami, mentofakuri isi kandungan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan isyarat-isyarat ilmiah yang sekarang itu sudah terbukti. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah mengatakan bahwa ketika seorang janin ada dalam perut seorang ibu, kenapa sih janin itu bisa kokoh? Oh ternyata dalam Al-Quran itu ditutupi dengan tiga kegelapan. Dan secara ilmiah itu, tiga kegelapan itu disebut dengan membran. Tiga membran. Jadi selalu selaras, apapun yang ditemukan oleh para penelitian ahli-ahli-ahli sampai hari ini, itu selalu selaras dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebetulnya sudah komprehensif sekali. Kemudian ayat keempat, silahkan kita lihat. Nah, siapa yang membelajarkan? Allah. Allah sudah membelajarkan kepada para manusia. Tentu dalam proses pembelajaran itu ada perangkat yang harus nantiasa kita perhatikan. Kalau dalam proses pembelajaran, mungkin ada medianya, ada metodenya, ada fasilitas, ada sarananya. Karena itu adalah termasuk dalam komponen pendidikan. Kalau dalam teori pendidikan itu ada komponen pendukung, ada komponen utama. Nah, dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa dalam memahami ajaran-ajaran ataupun menuntut ilmu, kita juga butuh media, metode, sarana. Dan ini disebutkan dengan bil kolam, dengan pena. Karena pena itu adalah salah satu alat untuk kita mengingat. Karena manusia itu tadi, manusia kan ada lupanya. Makanya ikatlah ilmu yang kita miliki itu dengan tulisan. Makanya sejatinya ini kaitan dengan dakwah lagi. Kenapa manusia diperintahkan untuk melaksanakan atau tadi ya, untuk berdakwah? Karena itu adalah tugas kita. Kita itu disuruh sama Allah untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan kebaikan, dan mencegah pada kemunkaran. Dan dakwah itu adalah tugas kita bersama. Bukan hanya disampaikan secara lisan saja. Bisa dengan bil kolam, dengan tulisan, atau bilarkan dengan anggota badan. Jadi kalau di sini teh fitri itu sedang menunjukkan perilaku yang baik, teladan yang baik, ya itu akan senantiasa menjadi dakwah bagi teh fitri tadi. Karena sedang menampilkan contoh teladan yang baik. Dan saya juga teringat ini, Al-Ustadz Fajar Ramadan, Namun Pak Kiai Aam selalu mengatakan bahwa sejatinya dakwah itu bisa dengan hal yang terkecil sekalipun. Ketika kita menunjukkan kata-kata yang baik, kan rata-rata orang-orang itu beda antara kata-kata langsung dengan kata-kata pihak WhatsApp atau pihak ini. Beliau itu selalu mengatakan bahwa kalau kita berinteraksi dengan siapapun, kita interaksi dengan yang baik, karena boleh jadi dari pesan yang kita sampaikan melalui media sosial itu, boleh jadi ada peluang hidayah, ada peluang-peluang yang boleh jadi seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya dengan bertutur kata yang baik. Kemudian yang kelima, sesudah tahu mempergunakan kalam itu, banyaklah ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah tahu bagaimana kita memperoleh atau cara menuntut ilmu itu, kita sudah tahu caranya, kita sudah mengetahui ilmu itu, maka ilmu pengetahuan itu pun akan berkembang dan akan menjadi tindak perilaku yang baik. Kalau ilmu itu mampu diaplikasikan dengan baik. Makanya pesan Rasulullah apa? Dapada para umatnya, Mbak Lu, silakan kalian sampaikan. Anni, dariku, walaupun satu ayat, walaupun kita itu punya pemahaman yang satu hadis, walaupun kita punya pemahaman satu ayat saja, silakan sampaikan. Karena itu adalah tugas kita bersama untuk saling mengajak, mengingatkan kepada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada berikutnya. Kita harus memahami setelah kita pahami lima ayat yang sungguh sangat luar biasa ini. Ini menjadi sejarah yang sangat luar biasa sekali. Ketika Nabi Muhammad SAW disuruh baca oleh Malaikat Jibril, kan Nabi Muhammad SAW tidak bisa, lah Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca pada saat itu. Tapi atas bimbingan, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan kemudian mendakwakan kembali kepada para umatnya. Kemudian, ini nampaknya tidak bisa di-share, tidak bisa dipindah. Nah, alhamdulillah bisa. Nah, kemudian kita harus melihat kembali Bapak Ibu serta para mahasiswa yang dirahmati Allah. Al-Quran itu sumber aktivitas intelektual dan lahirnya ilmu. Ada empat poin yang harus kita renungkan bersama. Poin pertama apa? Aktivitas menelaah, memahami, meneliti, dan lainnya itu membutuhkan keterlibatan segala sumber ilmu. Nah, sumber ilmu itu boleh dari indera, akal, hati, wahyu itu sendiri. Makanya, kenapa dalam Quran Suwad An-Nahl itu Allah mengatakan bahwa Allah itu kan mengeluarkan kita dengan keadaan tidak tahu apa-apa, gitu ya. Tapi Allah punya, punya instrumennya untuk kita kembangkan potensi dalam diri kita. Allah itu adalah instrumen. Instrumen yang ada dalam diri kita untuk senantiasa dikembangkan dengan baik. Dan itu adalah potensi. Makanya kenapa sih manusia itu perlu pendidikan, gitu ya. Karena tadi, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia tadi. Karena kalau tidak ada pendidikan, ya tadi potensinya tidak akan berkembang. Kemudian poin kedua apa? Aktivitas pendidikan dan menuntut ilmu itu harus nantiasa disandarkan kepada Allah. Sebab Allah lah sumber dari segala ilmu. Dan hanya atas izinnya lah seseorang itu memiliki ilmu tersebut. Saya meneliti kaitan dengan ulul ilmi. Mungkin ini Ustaz Farouk juga memahami dan mengetahui, gitu ya. Dari S1 itu saya konsen dengan ulul almi. Kenapa sih ada kata ulul almi? Padahal di sana kan ada ulul albam, ya. Ulul absar, ulul absar, ulul nuha, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih makna ulul ilmi dalam Quran itu? Kenapa lagi dikaji dalam satu ayat, gitu ya. Dalam Quran Al-Imran ayat 18 itu. Kok ada satu ayat? Sementara ulul albam banyak, ada 16 kali. Ulul albam banyak, ulul nuha ada dua, ulul absar juga banyak, ya. Tapi ini ulul ulul almi yang satu kali termaktubu dalam Quran itu. Nah, inilah latar belakang saya ingin meneliti Quran. Kok bisa ya ulul ilmi itu cuma satu diulang, sementara ulul albam banyak sekali di berbagai konteks ayat, gitu ya. Nah, sehingga ketika diteliti dalam berbagai mufasir, gitu ya, dalam kitab-kitab tafsir, ternyata makna ulul almi ini dalam sekali. Ketika seseorang punya ilmu, itu punya tahapan yang perlu dia lalui, gitu ya. Ada proses yang harus dia lalui. Kemudian dia mengakar menjadi karakter ulul ilmi yang seperti apa dalam Quran juga sudah sangat komprehensif sekali. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam teori itu, orang yang berilmu itu cirinya ABCDZ, gitu ya. Ternyata dalam Quran juga itu lebih komprehensif sekali, gitu ya. Kaitan dengan kognitif, afektif, psikomotor, etika, sosial, dan spiritual. Nah, enam karakter itu yang saya temukan. Enam dimensi, ya. Enam dimensi yang saya temukan, yang kemudian itu karakternya banyak sekali. Dan salah satunya adalah ilmu yang kita miliki itu. Tidak ada lain adalah untuk mendekatkan diri pada Allah dan memiliki rasa khosya. Khosya itu adalah rasa takut, gitu ya. Takut karena azab Allah, takut kehilangan kasih sayang Allah, takut ya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Sehingga kita terus berilmu, gitu ya. Terus menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan bahwa kalau ilmu itu tak boleh berhenti. Walaupun kita sudah lepas berpendidikan, tapi menuntut ilmu harus tetap kita lakukan dengan baik, gitu ya. Kemudian poin ketiga apa, Bapak Ibu? Nah, poin ketiga itu adalah setiap orang yang mengaitkan segala sesuatu kepada Allah SWT, dan dicaya ia akan menjadi orang yang berpaham teguh mengenai kebenaran dan hakikat. Nah, ini mah kita teringat-ingat lagi nih sabah hadis Rasulullah SAW yang kata Rasulullah. Apa yang kata Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang dikandaki Allah menjadi baik, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi, sejatinya ini saling berkaitan. Kalau kita mau jadi pribadi yang lebih baik, kita harus belajar, dan dari belajar itu Allah akan pahamkan. Sedikit demi sedikit, dan insya Allah kita pun akan tertuntun arahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, poin keempat apa, Bapak Ibu? Poin keempat itu adalah aktivitas meneliti, membaca, memahami, dan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan itu harus dilakukan secara istiqomah. Nah, makanya kalau kita berbicara istiqomah, itu pasti berbareng dengan istifara dalam Quran itu. Kenapa? Karena kalau manusia istiqomah itu, ini kaitan dengan keimanan. Ya, Barina pasti pernah mengalami itu ketika jadi mahasiswa, ketika mau belajar, atau mau mengerjakan tugas, kalau lagi semangat, semangat. Tapi kalau ada ke futur, ya pasti itu, pasti mengalami itu. Karena itu, kaitan dengan iman manusia, yazid, wayangkus. Kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Dan kadar keimanan inilah yang harus nantiasa dimanaj, supaya kita terus berkembang, supaya kita bisa istiqomah. Nah, strateginya apa kata Quran? Istiqomah. Istiqomah itu selalu disandingkan dengan istiqomah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan subaktivitas, pasti ada kesalahan, ya. Pasti ada kesalahan, kekeriruan, atau kekhilafan, atau tadi, masa-masa futur tadi. Maka pertebal lagi keimanan kita dengan kalimat-kalimat istiqomah. Termasuk, para asatidah semua, ya. Asatid, ibu bapak, para pendidik, di berbagai lembaga pendidikan. Kalau kita mengajar, itu kan ada masa-masa ketika semangat, menggubu-gubu semangat, ya. Tapi kalau ketika ini, ada perasaan malas, perasaan tidak optimal, pasti pernah mengalami itu. Kita pasti pernah mengalami itu. Makanya kita pertebal kembali keimanan kita. Dengan apa? Dengan istiqomah. Makanya banyak kita berungkap atau mengucapkan istighfar dalam kehidupan kita, ya. Berzikir sama Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Itu ya, Bapak-Ibu. Nah, ini juga ada ayat yang sangat luar biasa, Bapak-Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Apa kata Allah? Dalam Quran Suat Al-Fat. Ini selalu kita baca, ya. Itu kan selalu kita ungkapin. Apa sih maknanya, gitu ya. Allah mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, gitu ya. Agar dimenangkan terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wakafah Billahi Syahida. Nah, ada yang di garis bawah itu. Bilhuda, gitu ya. Apa sih itu petunjuk? Petunjuk itu, kalau kaitan dengan Islam itu, kita bisa salingkan dengan hidayah. Karena hidayah itu adalah petunjuk. Kalau kata Pak Kiyai, hidayah itu adalah Al-Irshadu Ma'alut Bin. Al-Irshadu Ma'alut Bin itu adalah bimbingan yang disertai dengan kelembutan. Kalau kita dapat hidayah, oh ya Allah, kita bersyukur Allah, kita berterima kasih sama Allah, karena Allah sedang menunjukkan kasih sayang kepada kita. Nah, ciri kita dapat hidayah apa? Tergerak hati kita untuk melakukan kebaikan. Tergerak hati kita untuk mengikuti ruang Zoom. Tergerak hati kita untuk membaca Al-Quran. Tergerak hati kita untuk bersedekah. Tergerak hati kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah bagian dari hidayah Allah. Jadi banyak-banyak berterima kasih sama Allah. Banyak-banyak juga kita meminta doa supaya kita istiqomah untuk ditetapkan hati kita ada dalam kataatan. Makanya Rasulullah selalu mencatatkan, Ya, bukali balukulum, sabit kalbi ala dini, wa'ala tu'ati, gitu ya. Allah lah yang membulak-bulakkan hati kita dan kita yang minta sama Allah supaya Allah menetapkan hati kita ada pada kataatan, ada pada keistikomahan. Jadi sejatinya ilmu inilah yang akan mengantarkan hidayah Allah akan hadir pada diri kita, ya. Sehingga kita mampu menyaksikan, gitu, merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kaitan dengan anak, ya. Bapak-Ibu sebuah dan rekan-rekan mahasiswa. Ini Bapak-Ibu ada anak asuh barangkali, ada anak di rumah barangkali, ya. Nah, kita harus mampu menciptakan ini, Bu. Karena ilmu itu adalah yang paling utama, jendela pengetahuan, kan. Ilmu itu adalah jendela pengetahuan dan ilmu yang paling utama untuk membentuk amal soleh, untuk menguatkan keimanan kita. Maka kita perlu menstimulasi literasi anak dari mulai usia, sejak dini, gitu ya. Bagaimana caranya? Ketika kita mau berstrategi, kita harus pahami dulu, Bapak-Ibu. Mau anak diri kita atau mau anak kandung kita, kita harus posisikan anak kita mau jadi apa, gitu. Kalau kita masuk ke kelas, gitu ya. Saya selalu melakukan ini, gitu ya. Ketika masuk ke ruang kelas itu, saya menatap para mahasiswa. Ketika menatap para mahasiswa, saya ingin menjadikan mahasiswa ini seperti apa, gitu. Nah, makanya posisi anak itu dalam Quran itu menjadi empat posisi. Dan itu tergantung pada apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan anak ini menjadi, atau para anak diri kita ingin menjadi anak yang soleh-seleha, ya kita harus memposisikan anak kita menjadi kurata'ayun, gitu ya. Sebagai penyejuk hati, penyejuk jiwa. Makanya ada strategi yang perlu kita siapkan kalau ingin anak menjadi kurata'ayun. Seperti apa? Seperti doanya para nabi yang selalu mengungkapkan kemudian ada juga posisi anak sebagai kebanggaan dunia saja. Misalkan ya, perhiasan dunia. Atau bahkan boleh jadi anak sebagai fitnah. Atau adun musuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Kemarin saya lihat ini ya. Video sosial. Ya Allah mirip sekali. Seorang anak yang berani memenjarakan orang tuanya, ibu kandungnya sendiri. Karena harta warisan, karena harta, karena kerja. Ya Allah gitu ya. Kok bisa sih hal itu demikian terjadi, gitu ya. Di tanah air ini. Padahal dia orang Islam kok, dia orang yang mengaku beriman. Tapi kok dia tidak mampu mengaplikasikan keimanannya. Tidak mampu. Birul walidain, gitu kan. Padahal ridho orang tua itu, ridho Allah itu kan tergantung pada ridho-nya kedua orang tua. Dan itu selalu terjadi. Dan kemarin ada kasusnya tahun yang lalu, sekarang juga tahun sekarang ada kasusnya yang seperti itu. Jadi ini, ketika kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita, maka anak itu bisa menjadi musuh bagi kita, gitu. Makanya sejatinya dulu ada percakapan ya. Umar bin Khatab, Khalifah, Amirul Mu'minin, dulu ditanya orang seorang anak. Ya, Amirul Mu'minin, tolong kabar kepada saya. Sebetulnya, kalau kita lihat ya, ada anak durhaka ketika dia tidak fatuh kepada orang tua. Tapi ada nggak sih, gitu ya, orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kata Amirul Mu'minin, tadi apa? Ada, gitu. Apa? Yang pertama itu adalah ketika seorang suami tidak memberikan ibu yang baik kepada anaknya. Yang kedua, ketika seorang anak tidak diberikan nama yang baik. Yang ketiga, ketika seorang anak tidak diberikan pendidikan yang baik. Itu adalah orang tua durhaka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tiga ini kita mampu memberikan yang terbaik ya, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Baik anak-anak didi kita ataupun anak-anak yang ada di rumah. Kalau anak didi kita bagaimana ya? Kita panggil dengan sebutan kasih sayang, dengan tatapan kasih sayang. Kalau komunikasi itu kita melihatnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Sehingga, walaupun itu adalah anak orang lain, tapi ini adalah anak didi kita, kita posisikan bahwa ini adalah aset kita gitu ya. Aset yang nanti kalau akan mendoakan kita. Maka kita didik dengan penuh penghayatan, dengan penuh sepenuh hati, karena sejatinya kebaikan itu kan. Semua perbuatan baik itu sejatinya akan kembali lagi pada diri kita. Jadi tidak akan ada yang sia-sia kalau kita mau berbuat baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah kita memahami posisi anak, kita juga memahami potensi. Nah dari potensinya punya potensi apa sih anak itu? Ada potensi daya juang gitu ya Bu ya. Ada potensi fisik, ada potensi intelektual, ada potensi sosial, ada potensi spiritual. Nah potensi ini sebetulnya sudah melekat dalam anak kita Bu. Ya baik anak didik ataupun anak kandung kita. Nah tinggal bagaimana kita membentuknya dalam pola pengasuhan di keluarga. Nah makanya kita akan mengenal bagaimana jenis-jenis pola asuh dalam membentuk, membangun literasi keluarga. Namun sebelumnya kita paparkan dulu data nih. Tadi benar sekali apa yang disampaikan? Bahwa Indonesia ini menduduki peringkat yang rendah gitu ya literasinya. Nah itu di dunia. Nah kita berkaca ke Indonesia. Ternyata ada 10 daerah di Indonesia dengan skor literasi digital tertinggi. Ini tahunnya tahun 2022 ya tapi nanti mungkin ada penelitian yang terbaru boleh berkembang lagi ya, boleh berubah lagi. Nah karena melihat kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Jadi ini akan selalu apa dinamis gitu ya. Akan mengalami perubahan-perubahan. Nah kita lihat ternyata kota yang paling tinggi itu adalah kota DKI Yogyakarta ya. Kalimantan Barat. Nah posisi Jawa Barat ini masih di sedang gitu ya. Tengah pertengahan gitu. Makanya kita perlu perlu semangat juang yang luar biasa sekali dalam menubuhkan semangat literasi kepada anak-anak kita di tri pusat pendidikan baik di lingkungan keluarga sekolah ataupun masyarakat. Nah bagaimana caranya kita harus jadi orang tua hebat. Orang tua hebat yang menubuhkan semangat literasi tadi. Ada berbanyak pola ya. Saya kira polanya ya demokratis lah ya. Setidaknya demokratis itu bagaimana kita mampu berkomunikasi berdialektika dengan anak-anak kita. Jadi nggak otoriter. Nggak juga mengembaikan gitu. Nah semangat literasi juga kan sama hal ya dengan semangat berdialog gitu. Ketika kan nanti kita akan mengenal ya berbagai literasi itu bukan literasi secara membaca saja tapi ada literasi budaya ada literasi ketika dia meneliti alam sekitarnya gitu ya. Literasi-literasi yang sekarang itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan gitu. Nah kalau kita lihat kita mau menjadikan anak kita menjadi orang yang hebat orang yang literat gitu ya tentu kita harus berprinsip pada paradigma positif. Makanya kita hanya harus berpikir positif dulu. Kita mau mendidik anak kita kita harus berpikir positif. Harus ikhtiar yang maksimal. Sebagaimana yang dulu sudah dikisahkan oleh para pendahulu kita ada banyak sekali nabi yang nabi itu punya apa namanya punya apa namanya figur yang sangat luar biasa sekali yang kemudian diabadikan dalam Quran. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga Luqmadul Hakim beliau kan bukan seorang nabi ya tapi kok diabadikan dalam Quran karena apa? Karena tadi semangat semangat dalam pendidikan anaknya yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim ketika mengajarkan anaknya itu kan kalau kita lihat kalau keteliti ini literasi ini ya literasi fenomena gitu kan bisa enggak gitu ya ridho enggak mau disembeli tapi ridho kan Nabi Ismail itu tapi suatu ketika karena ridhoan tadi kalau ganti dengan sekor kambing. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria Nabi kemudian ada salah satu seorang keluarga ini keluarganya bukan Nabi tapi ada dalam Quran keluarga Imran yang melahirkan perempuan yang soliha yaitu dalam Maria Bintu Imran dia punya saudara namanya Nabi Zakaria Nabi Zakaria ini kan punya anak sampai usia yang cukup rentak Nabi Zakaria selalu melihat Maryam kok Maryam itu sangat Tuhan bisa sekali ya dari usia tiga tahun dia selalu berzikir sama Allah di Masjid Aksa karena itu azam dari seorang ibu ketika dia mengandung dia selalu berdoa sama Allah menggantungkan seluruh harapannya sama Allah sehingga Allah memberikan salah satu hadiah yang istimewa perempuan yang suci ini dan kemudian melahirkan Nabi Isa dan kisahnya Nabi Zakaria ini kan terinspirasi dari Maryam ini kemudian adanya lahirlah Yahya Yahya ini sebetulnya artinya hidup kenapa hidup karena istrinya itu sudah diponis mandul bayangin bapak ibu dia belum bisa hamil gitu ya namun usia yang sudah cukup rentak 80 tahun tiba-tiba bisa hamil gitu ya itu atas izin Allah ternyata dan ini ada salah satu kekuatan yang sangat besar sekali dari paradigma tadi kalau paradigma kita positif kita mampu loh membuat pola asuh yang baik kepada anak kita membawa spirit gitu ya atau apa namanya pembiasaan yang baik dalam keluarga kita tidak ada yang tidak mungkin kok semuanya pasti bisa termasuk dalam menemukan semangat literasi nah literasi itu adalah bagian dari keharusan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana dia membaca buku gitu ya membaca Al-Quran membaca Ikhro dan lain sebagainya maka itu adalah penting ada prosesnya prosesnya bagaimana prosesnya itu adalah bisa membaca menu dan menulis bersuara Mbak Rina tipe yang mana nih ketika belajar itu apakah membacanya disuarakan atau di haydenkan gitu ya disembunyikan itu masing-masing sesuatu karakter itu berbeda ya berbeda itu dalam artian kalau dia senangnya itu dengan dizahrekankah atau disirkah atau dibunyikankah atau tidak itu kan tergantung karakteritis namun prosesnya itu bisa seperti ini bisa dengan membaca dan menulis bersuara bisa membaca menulis terpandu artinya terorganisir atau bisa juga membaca dan menulis bersamaan atau boleh jadi membaca dan menulis mandiri saya pun mandiri dulu ketika diajak sama dulu ya ini Ustadz Faro tahun berapa ya yang buku Serba Serbi Islam itu kan yang pertama bersama dengan kawan-kawan itu di ikatan ilmu pendidikan agama Islam pada tahun 2015 apa 14 ya 2015 siapa ya nah 2015 itu kan kita belajar itu disitu jadi belajar untuk menemukan semangat menulis pada saat itu ketika sudah terbiasa ada hal yang kurang gitu ya kalau kita tidak menulis akhirnya timbul lagi buku 1 buku 2 buku 3 dan Alhamdulillah buku yang model ulur ilmi ini adalah buku ke 6 yang saya terbitkan gitu ya tapi ada satu buku yang tidak diterbitkan itu untuk lembaga pendidikan gitu jadi kalau di totalan ada 7 saya pernah membuat buku itu namun ya tadi kalau misalkan kita mau membangun semangat literasi itu kita bagaimana secara kita mau berawal kita harus niatkan dulu dengan niat yang kuat insyaallah itu akan menguatkan tekad kita dari mulai bertekad kita juga pilih lingkungan-lingkungan yang baik kita juga ya kalau misalkan tidak termotivasi oleh teman-teman mungkin motivasinya menurun tapi karena motivasi oh ini nih ada Kang Faro dulu kan ya aktivis yang sekaligus sitratnya bagus sekali beliau sangat banyak sekali buku-buku yang dibaca ya tentang politik dan lain sebagainya kemudian ada Kang Ziva pada saat itu Teh Utami dan lain sebagainya jadi ada kultur ketika oh melihat orang lain oh seperti itu gitu ya sehingga membangun dalam diri kita bahwa kita harus nantiasa membuat suatu hal yang positif dengan menulis dan membaca tadi jadi pantaslah para ulama mengatakan Al-Insanu Ibn Mujutama manusia itu adalah anaknya lingkungan kalau orang tua tidak mengajarkan maka lingkungan yang akan mengajarkannya maka penting sekali untuk memberikan lingkungan-lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita ke depan nah sekarang kita beralih kepada literasi digital yang hari ini kita ini PR-nya banyak sekali ya Mbak ya Mbak Rina dulu zamannya zaman apa nih Mbak Mbak pernah kejamanan gak dulu pas zaman-zaman sekolah saya pernah ngirim surat pakai apa pakai pos gitu ya karena dulu itu gak ada email gitu ya gak ada internet gitu ya kemudian zaman-zaman koran gitu ya telegram telepon kemudian radio ya televisi televisi juga yang ada antena ya Mbak ya antena yang masih di televisi itu gitu kan itu zaman-zaman dulu kemudian sekarang terus berkembang karena revolusi industri yang semakin maju jadi sekarang kita bisa duduk di depan dengan perangkat yang kecil tapi itu banyak sekali sistemnya gitu ya lewat laptop yang internetnya aksesnya luar biasa tanpa ada antenanya gitu ya dengan bisa dibawa kemana-mana gitu ya ini adalah perubahan revolusi industri yang sangat bagus sekali namun di sisi lain punya tantangan ke depan punya apa namanya suatu hal efek negatif juga kalau kita tidak mengawasinya dengan baik terutama pada anak kita gitu ya kalau misalkan kita punya anak-anak kecil tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rina tadi kalau misalkan kita mau menciptakan generasi literat itu ya kita cintai anak kita itu dengan apa dengan hal yang bermanfaat kita tumbuhkan kita buat perpustakaan gitu ya saya pun sama disini walaupun masih kecil gitu ya ruangannya gitu ya tapi kita setidaknya berusaha gitu ya membuat suatu ruangan ini ruangan untuk orang tuanya gitu ya dengan bacaan-bacaan yang apa namanya bacaan-bacaan yang sudah ini ya sudah artinya ilmu-ilmu yang yang sudah dewasa gitu ya kayak ilmu tentang tafsir dan lain sebagainya itu kan ya kita pisahkan namun kita juga buat suatu ruangan ruangan itu bisa dinikmati oleh anak-anak kita ruangan ya mungkin walaupun hanya satu meter gak jadi masalah tapi ada ruangan khusus membaca untuk anak kita jadi begitu pun di sekolah gitu ya ini di dalam lingkungan keluarga begitu pun di sekolah kenapa di sekolah perpustakaan itu menjadi hal yang urgent sekali harus diadakan karena tadi menubuhkan spirit litera tadi nah setidaknya dengan menciptakan ruangan tadi anak-anak terpanggil hatinya gitu ya kemarin saya selalu gitu ya kalau jajannya jajan buku gitu ya walaupun sekarang itu di Sopi mudah sekali ya Mbak Rina ya pilih-klik langsung ini gitu kan dan sekarang murah-murah di Sopi itu ada yang sampai 9 ribu gitu kan buku-buku anak itu saya selalu beli-beli gitu ya yang 9 ribu yang 10 ribu ataupun yang 50 ribu yang tebal gitu ya nah walaupun tadi ya walaupun walaupun tidak dibaca utuh gitu ya tapi anak-anak kita itu akan memahami bahwa sakingku pentingnya orang itu membelikan gitu ya makanya sebetulnya ibeda binapsihi mulai dari diri kita sendiri dalam menumbuhkan pola asuh yang litera tadi kalau kita sudah memfasilitasi dengan adanya fasilitas membaca gitu ya nanti akan termotivasi anak kita juga untuk senantiasa senang membaca dan kita istikomah mengajarkan anak kita misalkan satu hari sebelum tidur kita baca buku gitu ya baca buku walaupun baca buku itu mungkin nggak full gitu ya cuma satu lembar cuma dua lembar nggak jadi masalah tapi itu sedang membiasakan gitu ya yang paling intinya adalah membiasakan itu seperti itu nah bapak ibu yang dirahmati Allah serta rekan-rekan mahasiswa ada sih pentingnya gitu ya apa sih pentingnya gitu literasi digital ini karena sekarang literasi yang tertulis ini sekarang sudah berpindah basisnya adalah digital semua gitu ya bahkan literasi digital ini sangat penting kenapa karena dengan berliterasi kita akan mengasah kemampuan kita untuk senantiasa berpikir kritis kreatif dan inovatif bahkan sekarang sudah masuk abad ke 21 ya ada komunikasi-komunikasi yang harus dikuasai baik itu critical thinking collaboration gitu ya kemudian kreatif dan apa namanya komunikatif gitu ya itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi pada hari ini pada anak-anak jaman sekarang gitu ya dan itu harus ditumbuhkan di lingkungan keluarga terlebih dahulu kemudian masuk ke lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat kemudian selain itu juga apa dapat membacakan masalah nah anak kita kan pasti punya masalah ya solusinya ya kita baca lagi apalagi dekat dengan Quran jadi sebetulnya kalau kita umat istan ya literasi Quran lebih lebih bagus gitu ya lebih yang paling utama gitu kemudian kemudian berkomunikasi dengan lancar ya kemudian berkolaborasi dengan banyak orang itu plus-plusnya sebetulnya positifnya dan informasi yang didapatkan juga bisa kita akses kapanpun dimanapun dengan siapapun gitu ya itu akan lebih memudahkan kita nah Bapak Ibu para guru yang saya hormati kita lihat juga bahwa kecakapan komunikasi ini juga kita harus melihat bahwa kecakapan apa saja sih yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman ini di era apa namanya revolusi industri abad 21 ini gitu ya ada yang sekarang itu kan sudah bergeser ya dari 4.0 jadi 5.0 yang sekarang itu Mbak Rina ada suatu robot ya robot yang dia itu didesain jadi guru gitu ya kemudian robot robot yang didesain jadi seorang jasa ini ya apa namanya penuh pelayan apa namanya nah itu kan kemajuan ya kemajuan zaman sekarang kemajuan zaman sekarang tapi saya kira kalau kalau ada gitu ya guru digantikan oleh robot ya itu kalau secara ilmu boleh lah transfer of knowledge tapi kalau transfer of value itu kan tidak akan mungkin gitu ya karena nanti nilai-nilai nilai-nilai islam nilai-nilai keteladanannya gak akan mungkin mampu terserap pada anak diri kita makanya di samping itu juga kita harus mengantisipasi itu kita harus punya strategi-strategi yang tepat menjadi seorang guru dalam menghadapi perkembangan-perkembangan yang semakin pesat ini nah apa saja sih literasi dasar nah ini literasi dasar yang harus dimiliki yaitu adalah literasi membaca ya nomorik gitu ya kemudian ilmu pengetahuan kemudian internet teknologi finansial kemudian literasi budaya dan masyarakat kadang mahasiswa juga tak terpikir gitu ya sebetulnya ketika kita mengamati beragam budaya yang ada di Indonesia ini sebetulnya kita sedang melakukan literasi juga sebetulnya ya literasi budaya dan masyarakat tadi jadi sekarang itu makna literasi itu sudah semakin luas gitu ya bukan hanya literasi membaca secara lisan saja tapi membaca keadaan menelah keadaan mengamati keadaan gitu ya dan itu adalah hal-hal yang perlu dibutuhkan skill juga untuk kita mengamati itu nah makanya berpikir kreatif kreatif komunikasi dan kolaborasi itu menjadi tuntunan ya dan tuntutan juga karakter yang akan dibentuk bagaimana nah inilah karakter yang akan dibentuk pada hari ini kita akan membentuk karakter anak yang rasa ingin tahunya tinggi gitu ya punya inisiatif inovatif yang inovatif punya rasa gigih gitu ya ulet tekun dalam mencari informasi gitu ya dengan adaptasi gitu ya walaupun adaptasi hari ini juga berbeda dengan adaptasi pada zaman dulu ya karena sekarang adaptasinya lebih-lebih media sosial lagi media sosial lagi tapi tadilah kita yang menjadi orang tua yang mampu mengawasi itu walaupun media sosial apa namanya terus kita gunakan tapi kita juga ajak anak-anak kita beristilaturahim secara langsung supaya tidak menjadi individualis ya mbak ya tapi juga tetap harus sosialis kemudian selain itu dibentuk apa membentuk kepemimpinannya kemudian kepekaan sosial dan budaya nah ada tantangan juga mbak bapak ibu ada tantangan yang harus kita persiapkan karena sekarang itu generasinya itu adalah generasi yang serba instan kalau kita lihat lintas generasi kita dari mulai baby bomber ya bu ya baby bomber itu pada zaman mungkin pada zaman penjajahan gitu ya orang tua-orang tua pendahulu kita gitu ya kemudian generasi X Y Z kemudian generasi Alpha nah generasi milenial saja generasi yang usianya mungkin lahirannya 1990-an gitu ya yang sudah termasuk kepada generasi milenial itu kan hari ini kita saksikan serba instan mau makan instan bisa apa namanya pesan gitu ya mau apa namanya mau belanja juga online dan lain sebagainya bahkan ke depan anak kita yang mungkin usianya baru 4 tahun anak kita yang mungkin usianya baru belum lahir kadang-kadang kali ya generasi Alpha ke depan itu nanti akan dibuat serba instan lagi gitu makanya kita yang memanage pola asus tadi bagaimana caranya anak kita tidak berkepribadian instan artinya apa berkepribadian yang harus menghargai proses gitu ya karena ini juga ya apa namanya kalau anak kita berkepribadiannya apa-apa selalu instan bahaya juga dia tidak akan mampu menghargai proses tapi bagaimana kita menjadi kontrol keluarga kita harus nantiasa mendidik dengan bagaimana sih proses yang harus nantiasa kita hargai itu gitu ya jadi kalau anak kita mau buka buku saja mau pegang buku saja mau mengunjungi purpose baru mengunjungi saja gitu ya kita hargai lah gitu ya jangan sampai kita malah melunturkan semangat anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang literat seperti itu nah kemudian ini dimensi ya Mbak Rina kita sampai pukul berapa Mbak ya untuk sesi penyampaian masih ada 5 menit lagi oh 5 menit lagi ya baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu nah ini ada 4 pilar pilar literasi digital yang diambil dari Kominfo ya pilar apa saja itu yang harus nantiasa kita kuasai yang pertama adalah digital skin gitu ya jadi kita juga sebagai orang tua sebagai seorang pendidik yang ada di jaman now jaman yang serba digital gitu ya kita juga harus mampu memahami perangkat keras dan lunak dari alat teknologi informasi ini ya serta berbagai sistem yang operasional gitu ya dengan sistem-sistem yang terbaru gitu ya seperti kemarin kita dibelajarkan dengan situasi pandemi COVID itu membelajarkan kita lebih akrab lagi dengan teknologi gitu ya membelajarkan kita lebih dekat lagi dengan berbagai macam aplikasi dan sebetulnya oh ini loh gitu ya cara Allah untuk menjadikan manusia itu adaptasi dengan lingkungannya gitu ya mungkin Allah berikan suatu pandemi ini untuk kita beradaptasi untuk jaman-jaman berikutnya supaya kita juga bisa lebih dekat dengan lebih melek lagi dengan teknologi gitu ya jadi selalu ada hikmah selalu ada hal yang baiknya yang bisa kita ambil dari berbagai ujian yang Allah berikan maka apa kata Allah dalam Quran sebetulnya Allah menciptakan segala sesuatu berikut dengan ujian musibah yang Allah menimpakkan itu kepada seseorang mu'min mu'minat itu kan tidak ada yang sia-sia melainkan itu adalah pelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu kemudian yang kedua digital culture gitu ya mampu membangun kawasan kebangsaan dan berinteraksi di ruang digital gitu ya dan sekarang itu kan pertemuan-pertemuan itu juga ini ya efektif efisien gitu kalau misalkan kita berada di ruang jauh pada satu jam gitu ya kita bisa bertemu apa namanya di satu waktu tapi dengan ruangan yang berbeda gitu ya dan itu juga kan mampu beradaptasi dengan itu kemudian digital ethics mampu menyesuaikan diri berpikir rasional dan mengutamakan etika-etika secara moral yang juga ya kemudian digital safety gitu ya meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi ini Bapak Ibu juga kita harus pahami kalau misalkan hari ini kita menghadapi revolusi intrusi yang semakin berkembang nah di samping ada manfaat ada juga sesuatu hal yang dapat apa namanya madorotkan memadorotkan kita seperti apa kemarin itu banyak sekali ya di whatsapp itu para dosen di kami itu ada yang sampai ke hacker WA-nya minta ini minta itu nah itu kan salah satu hal-hal yang kalau kita tidak prepare sebelumnya kalau kita tidak beradaptasi sebelumnya kita tidak menjaga keamanan itu akan selalu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengisi ruang-ruang yang tadi memanfaatkan sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan seperti hari ini kita saksikan banyak sekali kasusnya makanya safety juga harus nantiasa menjadi pilar dalam digital literasi ini kita harus pengamanan kita harus nantiasa pengawasan kita harus nantiasa perhatikan dengan baik kemudian kita lihat lagi bahwa hakikat membaca itu bukan hanya proses fisik ya Bapak Ibu tapi ada keterlibatan proses fisikologis disitu karena kalau proses fisik itu kita membaca sekedar membunyikan kata-kata tapi kalau fisikologis kita memaknai dan mengolah informasi itu menjadi tindakan nyata makanya para fakar dari karakter ada propaan ada dari Thomas Rikona ada banyak sekali buku-buku tentang karakter yang mengatakan bahwa sejatinya karakter itu tidak dibentuk dengan instan tapi dibentuk dengan proses dan proses itu sampai jadi jati diri itu perlu proses yang berkelanjutan dari mulai pemenerimaan informasi kemudian dia meyakini informasi itu kemudian mampu mengamalkan atau mengaptikasikan informasi itu kemudian di istiqomahkan kalau dalam Islam dirutinitaskan sehingga itu akan membentuk karakter namun karakter ini belum tentu dia menjadi jati diri tapi kalau dia selalu jaga karakter itu itulah yang akan membentuk jati diri seseorang itu ya Bapak Ibu nah kemudian faktor apa saja sih yang perlu kita tumbuhkan ketika membaca itu faktor rasa ingin tahu kemudian faktor butuh jawaban dan faktor tuntunan zaman yang semakin hari semakin membutuhkan ilmu pengetahuan nah strateginya bagaimana mari kita ciptakan lingkungan yang fisik-fisikis yang ramah literasi baik itu di keluarga di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan akademik makanya ada biasanya di sekolah itu ada budaya-budaya yang selalu dirutinataskan sebelum masuk kelas kita budayakan 15 menit dulu baca-baca buku tapi ada juga sekolah yang lupa saking cool baca literasi-literasi tapi literasi kuraninya gak dimunculkan itu juga khawatirnya jadi suatu hal yang ini ya khawatir mengikis juga nilai-nilai islam makanya literasi yang sejatinya literasi yang harus nantiasa kita kembangkan juga literasi yang pertama adalah literasi kurani yang kedua adalah literasi-literasi ilmiah silahkan artinya kita juga gak boleh memisahkan luagama dengan ilmu pengetahuan umum makanya banyak sekali tokoh-tokoh dalam sejarah peradaban islam salah satunya adalah Zia Nudin Sardar atau Ismail Rozi Al-Faruki sebagai tokoh-tokoh penggagas bagaimana caranya kita harus mengislamisasikan ilmu pengetahuan nah pada intinya Bapak Ibu sebetulnya banyak kisah teladan yang ingin saya sampaikan namun waktunya juga katanya hampir habis jadi mari kita berpikir positif memberikan spirit yang positif karena semangat itu menular Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Teh Fitri di sini semangat sekali ketika Teh Fitri semangat itu akan menularkan semangat pada rekan-rekan yang lain karena semangat itu menular jadi mari kita berpikir positif bertindak yang positif dan menularkan energi positif dalam menggagas literasi Qur'an dalam kehidupan kalau literasi Qur'an ini mampu diwujudkan dalam kehidupan kita baca Qur'an dengan terjemah dengan apa namanya kajian kajian tafsirnya juga karena saya ini Barina selalu melakukan check and recheck kepada para mahasiswa itu cung yang hatam baca Qur'an oh ngacung Alhamdulillah saya senang sekarang sudah hatam tapi cung yang sudah menghatamkan terjemahan Al-Quran gak ada satupun yang ngacung artinya ini juga PR kita bersama kalau literasi bisa dimaknai itu kan bahasa yang kita fahami juga dapat dimaknai kalau bahasa Qur'an adalah bahasa Arab kalau kita mau memahami makna bahasa Arab itu ya kita juga baca terjemahnya setidaknya dengan apa dengan baca terjemahan dari mulai tadi ya perayat perayat agar literasi Qur'an itu menjadi peribadian yang 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 membentuk jadi tindakan yang positif karena kita ada keyakinan dalam hati oh iya ya ini loh pesan Allah itu kita mampu mewujudkannya melalui amal-amalan soleh maka jangan lupa Bapak Ibu mari kita kuatkan kembali literasi akhidah kita literasi ibadah literasi ahlak dalam setiap proses kehidupan kita maupun dalam berproses di lingkungan keluarga di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat karena sejatinya tadi yang sudah saya sampaikan istiqomah itu memang sulit tapi apa kata Allah sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqomah tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak tidak pula bersedih hati apa sih maksud dari surat Al-Ahqaf ini orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan kebaikan itu dia tidak akan takut mengunjungi amalan-amalan akhirat tadi dan dia tidak akan mampu bersedih hati untuk mengerjakan ataupun meninggalkan kehidupan dunia tadi artinya dia itu senantiasa memaksimalkan ikhtiar dengan baik untuk perkara-perkara ukrawi perkara-perkara duniawi pun kita lakukan semata-mata untuk ukrawi jadi mari berprinsip prinsip kita adalah berpegang teguh pada Allah prinsip kita adalah berikhtiar prinsip kita itu adalah tauhidullah jadi kalau bacaan apapun yang kita kaji sekalipun itu ilmu kimia psikologi ilmu biologi tapi ilmu-ilmu itu karena kita punya prinsip tauhidullah maka ilmu yang kita dalam itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah setelah berprinsip mari kita istiqomah berikhtiar tawakal serahkan semuanya pada Allah karena Allah yang memberikan kita ilmu yang paling utama adalah berikan contoh gitu ya jadi metode uswah hasanah itu menjadi metode yang paling efektif gimana caranya kita mampu memujudkan generasi yang literat yuk kita jadi generasi uswah ya yang memberikan teladan yang literat juga dihadapan para peserta didik kita itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini karena kita terbatasi oleh waktu nanti kita mungkin boleh berdiskusi kemudian ini ada salah satu hal yang senantiasa apa namanya mengakar gitu ya kita harus kuat yang kita bisa renungi bersama yaitu adalah kemampuan orang tua dalam beridik anak itu memang ada batasnya gitu ya karena tadi manusia itu ada kalanya dia imannya yazid ada kalanya dia imannya putur atau lemah namun pahamilah para pendidik yang dirahmati Allah pintu-pintu pertolongan Allah itu tidaklah terbatas jadi kalau kita sedang ada dalam keadaan futur sekalipun cepatlah minta tolong sama Allah cepatlah minta permohonan kepada Allah karena Allah akan bantu dalam proses pendidik kita maka sejatinya jadilah orang tua yang hebat dalam menciptakan pengasuhan literat agar selamat dunia akhirat itu saja barangkali ya Mbak Rina ya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata kehilapan kesalahan kekeliruan itu hanyalah milik saya pribadi karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata wilayah taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Nurti sangat padat jelasnya isinya itu kalau boleh dikatakan daging semua ya walaupun demikian tentu dari kita ini mungkin ada beberapa pertanyaan atau tips yang ingin ditanyakan kepada Ibu Nurti mau bagi teman-teman yang ada pertanyaan dibersilahkan ada ada kaya bertanya oke dari Kak Monika Shafin silahkan Kak Monika pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung ya baik terima kasih bismillah selamat siang Bu Nurti disini Monik mau bertanya terkait tips meningkatkan literasi ya Bu soalnya di program yang organisasi yang Monik jalankan itu Monik ada program literasi terus disimpulkan dan di upload di sosial media tapi anggota kami itu susah gitu ketika seluruh membaca dan menyimpulkan kemudian diposting nah menurut Ibu apakah ada tips yang yang manjur gitu Bu terkait permasalahan literasi ini terkhusus di organisasi yang sedang Monik jalankan ini terima kasih Ibu terima kasih Kak Monik silahkan Bu Nurti langsung dijawab aja ya Mbak ya kebetulan kebetulan kita melihat saya dia sedang jadi aktivis ini jadi aktivis aktifis sekarang sudah ada pelanjutnya yang melanjutkan itu Alhamdulillah nah kita dengan literasi tadi ya para mahasiswa yang saya hormati dan Bapak Ibu kalau misalkan kita menghadapi problem yang sama gitu ya memang ini adalah tantangan yang berat sekali ketika kita menjadi seorang pemimpin kemudian kita menginstruksikan gitu ya apa yang kita pimpin tadi ya menginstruksikan kepada kawan-kawan kita untuk senantiasa membaca dan menulis kalau tidak lahir dalam hati kita itu memang sulit gitu ya tapi harus ada lahir dalam hati kita makanya yang langkah yang pertama itu adalah kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh dulu ya diawali dengan pemimpinnya dulu gitu ya nah yang kedua kita buat workshop ke penulisan atau tadi ya bagaimana tadi kita mewujudkan spirit literat tadi karena kalau misalkan kita boleh ini kan gitu ya orang-orang penulis buku gitu ya orang-orang yang apa namanya semangat dalam penulis itu mereka itu senantiasa berada pada gulongan-gulongan yang literat juga gitu jadi kita juga buat suatu workshop atau seminar atau kepelatihan yang bisa membangkan skill mereka karena mereka boleh jadi tidak memulai itu karena mereka tidak tahu memulainya dari mana gitu nah pengetahuan yang perlu diberikan kepada mereka gitu ya pengetahuan-pengetahuan yang diberikan yang harus senantiasa pengetahuan itu dapat menggerakkan hati dan membimbing langkah ya membimbing langkah menjadi orang-orang yang produktif dalam menulis tentunya makanya DUP itu ada ya apa namanya komunitas kaitan dengan menulis gitu ya komunitas-komunitas tertentu yang kaitannya dengan menulis namun selepas dari itu gitu ya ada juga cara yang paling yang bisa kita lakukan gitu ya karena tadilah manusiawi gitu ya manusia itu rata-rata pengennya reward aja reward aja gitu ya kalau punya reward kalau sudah kalau sudah ini ya kalau sudah kokrit itu rata-rata semangat tapi kalau yang abstrak itu rata-rata ini ya apa namanya yazidwayangkus tadi lah kita mau gak masuk surga mau gitu ya tapi melaksanakan surat aja mending ada yang susah sekali karena apa karena surga ini masih abstrak makanya kita perlu yang konkret juga sebetulnya jadi artinya kita boleh membuat suatu sayembara gitu ya atau himbauan kepada para aktivis-aktivis yang lain juga untuk senantiasa kalau tulisan yang terbaik nanti kasih reward juga gitu ya itu adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan namun yang paling utama juga kita harus senantiasa memahami langkah yang paling apa namanya yang paling ini ya yang paling bermakna gitu ya ketika mau konsisten menulis itu adalah harus lahir dengan hati dulu gitu ya tidak terpaksa karena tulisan itu kaitan dengan penerjemahan hati kita lisan tulisan itu kan penerjemah hati jadi kita upahakan hati kita juga ikut dulu loh untuk menulis itu gitu kalau misalkan hati kita ikut ya insyaallah walaupun akan membimbing lisan kita untuk mengatakan yang baik tulisan kita untuk mengukir kata-kata yang baik gitu ya karena hatinya sudah menyatu dengan hal-hal yang sifatnya mau berdakwah via bil kolam tadi gitu ya Monica ya ya ibu makasih banyak terima kasih tips ya bangga bangga Mbak Rina dikembalikan oke luar hujan sekali ya begitu mungkin bagi teman-teman ada yang lagi yang mau bertanya masih ada dua menit untuk saya tanya jawab tidak ada oke mungkin kalau belum ada dari saya ya seperti ini ada pertanyaan kapan kapan sih kita itu bisa tahu potensi anak atau potensi anak itu sudah ada sejak lahir atau itu diketahui setelah diarahkan oleh orang tua begitu Bu Nurte terima kasih baik kaitan dengan potensi anak dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa setiap manusia itu kan dilahirkan dalam perian fitrah fitrah itu apa sih para ulama mengatakan bahwa fitrah itu adalah fitrah suci bersih beragama islam maka sejatinya siapa yang menjadikan dayahudi nasrani dan majusi adalah orang tuanya nah dari kaitan ayat ini fitrah di situ ada fitrah yang secara fitrah itu Allah mengatakan bahwa Allah sudah memberikan potensi sebetulnya tapi siapa yang mengembangkan itu adalah orang tuanya melalui apa melalui pendidikan maka sebetulnya kalau kita lihat lagi baik itu Quran baik itu hadis sebetulnya sejatinya kenapa sih ku amfusa kumbu ahli kum daro jagalah keluargamu dari api neraka kenapa yang terdepan itu yang bisa membentuk anak kita menjadi baik dan tidak baik itu kan adalah yang garda terdepan itu adalah orang tua makanya sebetulnya orang tua itu punya punya investasi pahala yang sangat luar biasa sekali kalau anaknya soleh tapi juga punya ancaman yang sangat luar biasa sekali kalau anaknya tidak soleh makanya setiap orang tua baikpun itu orang tua ini ya orang tua yang memiliki anak didik ataupun anak kandung ataupun anak apa anak asuh ya kita harus senantiasa mengembangkan potensi anak itu dengan membentuk pola pengasuhan yang baik pola pengasuhan seperti apa kita lihat pola pengasuhan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam itu senantiasa melakukan melakukan pendidikan itu dengan satu berkonsep dua berstrategi bermetode berkurikulum gitu ya kemudian berlembaga juga walaupun lembaganya juga kan awal ketika sudah kejayaan baru ada lembaga-lembaga gitu ya nah jadi sebetulnya konsep-konsep yang sudah Rasulullah salallahu alaihi wassalam contohkan itu juga kita bisa tiru gitu ya artinya di rumah karena kita sebagai pilar utama gerbang utama makanya kita harus punya konsep dulu konsep itu adalah timeline gitu ya kalau saya biasanya selalu majang gitu ya di depan pintu itu satu hari satu buku gitu ya di depan pintu kamar itu satu hari satu buku ini kakak Soliha harus baca buku satu hari satu buku nah itu kan konsep kita kita harus berkonsep artinya kita harus nantiasa membuat perencanaan perencanaan nah konsepnya boleh kita yang rancang atau kita juga diskusikan dengan rekan-rekan kita gitu ya boleh itu berdiskusi agar konsep kita lebih matang nah dari mulai waktu pelaksanaan bagaimana pelaksanaannya kemudian hal apa saja yang akan kita capai dari pelaksanaan itu itu kan dalam organisasi kan rata-rata seperti itu ya ketika kita punya planning organizing kemudian aktualing controlling gitu ya itu kan perlu diterapkan juga dalam pengawasan keluarga tadi gitu ya makanya Mbak Rina juga bisa membuat suatu konsep ketika konsep itu kapan deadline deadline perencanaan seperti apa aktualisasinya seperti apa nanti controllingnya bagaimana oh controllingnya kita melakukan mahasabah gitu ya saya juga selalu melakukan itu walaupun dulu kalau setelah menikah belum punya anak itu biasanya mahasabah satu hari satu hari tapi kalau udah punya anak udah punya pekerjaannya sana-sini jadi mahasabahnya kita berkumpul barang-barangnya agak kesulitan mungkin minimanya satu minggu satu kali kita berkumpul untuk selantiasa berintroveksi diri ini kekurangannya oh iya ternyata anak kita itu belum ada kemajuannya atau belum ada perkembangannya atau anak apa sehingga dari controlling tadi kita akan membuat strategi yang lebih baik lagi atau metode yang lebih lebih relevan lagi dengan karakteritis anak kita karena kalau tentang pola asuh pola pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan karakter anak kan ada yang anaknya tipenya adalah hiperaktif yang biasanya dikasih nasihat itu kalau lagi apa kalau lagi jalan-jalan kalau lagi dia ini tapi ada juga yang anaknya kalau sudah diam dulu kan itu tipe-tipe anak itu kan berbeda-beda makanya pola asuh juga harus dibentuk disesuaikan dengan karakteritis anak tersebut nah kemudian kalau kita sudah mengenali karakteritis itu maka kita punya strategi untuk melaksanakan itu setelah kita punya strategi setelah kita punya pengawasan langkah yang terakhir itu adalah jangan lupa setelah pengawasan dilakukan kita juga mohon doa sama Allah karena siapa sih yang memampukan kita kita bisa jadi orang tua terbaik itu karena siapa sih karena Allah gitu ya jadi ini doa juga jangan sampai lupa jangan sampai kita merasa anak kita sudah hebat merasa anak kita sudah pintar gitu ya jadi weh gak doa gitu ya nah khawatir seperti itu makanya doa itu gak boleh lepas dalam kehidupan kita karena itu adalah sebagai senjata umat islam yang harus nantiasa terikrarkan dalam lisan dan hati kita dalam kehidupan kita itu barangkali Mbak Rina ya mudah-mudahan dapat dipahami terima kasih Bu Nurti sangat jelasnya jadi kalau boleh saya simpelkan bahwa membangun tradisi literasi di keluarga itu berawal dari bagaimana orang tua mendidik dan mengarahkan anak serta kedekantannya kepada yang maha kuasa itu demikian mungkin dari saya teman-teman semuanya dan terakhir kali dari Bu Nurti kalau ada closing statement ada satu menit silakan Bu Nurti closing statement satu menit ya sebetulnya tadi sudah closingnya adalah jadilah orang tua hebat dalam menciptakan pengasuhan yang literat agar selamat dunia akhirat kenapa harus literat karena ini adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikro itu bisa menguncangkan dunia maka dengan membaca itu bisa membuka ilmu pengetahuan dan bisa mensukseskan pribadi kita menjadi lebih baik gitu ya barangkarya Mbak Rina nih mohon maaf terima kasih Ibu Nurti terima kasih juga kawan-kawan yang masih stay sampai akhir semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dapat diaplikasikan gitu ya dan berkah untuk kita semuanya mungkin itu diri saya mohon maaf apabila ada kesalahan selamat menjalankan puasa teman-teman semuanya kurang lebihnya mohon maaf saya Rina Mutoharroh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Mbak Wilda ya terima kasih ya terima kasih kepada Ibu Nurti Ibu Dianti dan Mbak Rina Mutoharroh Masya Allah ya tadi materinya sangat luar biasa semoga bermanfaat untuk kita semua karena sudah 11.39 untuk mendekati Zuhur ya ada sebelum ketutupan kita ada foto sesi foto ya jadi silahkan untuk teman-teman semua untuk on cam saya bisa on cam terlebih dahulu karena ada sesi foto yang belum di on cam silahkan ini baru 4 orang yang on cam silahkan Bacin sebentar ya tunggu yang lain untuk on cam belum belum ya sudah berarti kita mulai aja ya sesi fotonya karena yang lainnya tidak sepertinya siap-siap boleh gaya bebas ya 1 2 3 ya sekali lagi ya 1 2 3 ya terima kasih untuk bapak ibu akang kete sekalian ya kita tutup acara islamic webinar ini season 4 semoga di tahun berikutnya kita bertemu dengan ramadhan lagi dan mengadakan islamic webinar yang luar biasa lagi ya terima kasih untuk semuanya mari lah kita tutup baca islamic webinar ini dengan baca kalimat alhamdulillah alhamdulillah Materinya dikirim, Bu.